selamat menikmati pertanyaan bagus kalau seandaikan ada istri minta izin suami mengizinkan cukup dikatakan suami ini the youth termasuk sifat laki-laki yang gak pantas jadi penghuni surga kenapa? dia gak punya rasa cemburu kalau saya pribadi seandaikan istri saya kumpul saya biarkan ngobrol sama laki-laki lain, jelas fitroh kita sebagai laki-laki yang cemburu dengan agama Allah dengan aurat istri kita tentunya kita akan marah dan tak akan mengizinkan istri bekerja ademun kalau mengizinkan istri bekerja ada berapa kemungkinan kemungkinan karena apa? kebodohan sang suami dari perkara agama kemungkinan kedua karena apa? syahwatnya suami ingin istri itu punya penghasilan juga ini jadi nasihat untuk mereka akan rendahnya tawakal mereka akan rizki Allah SWT Nabi sudah bersabda seandainya ada anak Adam melarikan diri dari rizki Allah gak mau dari rizki Allah karena apa? takutnya dia mendapat rizki Allah sebagaimana dia takut kematian niscaya rizki Allah akan tetap ngejar dia sebagaimana kematian ngejar dia gak usah takut ya sudah dicatat ya sudah dicatat yang gak dicatat itu apakah anda dijamin masuk surga atau neraka kalau iya rizki sudah dicatat ya sudah santai Allah SWT Allah SWT insyaallah wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati